Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo memperkirakan akan ada dua gugatan masuk ke lembaga itu terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa pemilihan presiden 2024. Hal itu disampaikan Ketua MK Soehartoyo, usai memberikan kuliah umum di Universitas Andalas Padang Jumat 8 Maret. Soehartoyo mengatakan, jika benar terdapat dua perkara masuk terkait sengketa pemilu ataupun pilpres, maka akan cukup menyita waktu dan pemikiran pada penyelesaian kali ini. Kendati demikian, pihaknya akan bekerja maksimal dalam menyelesaikan perkara yang masuk ke lembaga itu. Mempersiapkan, nanti juga penanganannya juga maksimal meskipun pertanyaannya 14 hari tadi. Karena kita kan sudah punya pengalaman lima tahunan itu. Mungkin ini yang menjadi sedikit persoannya mungkin desainnya kan ini dua perkara ya. Bisa jadi dua perkara. Kalau desain undang-undangnya itu kan Pak Basari mungkin barangkali ya, original intainnya kan satu perkara. Tapi ini memang berpotensi untuk dua perkara di tahun ini. Tapi ya kita tunggu saja. Yang menyebut pihaknya saat ini juga telah menyiapkan gugus tugas untuk membantu menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pemohon. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Muhammad Zulfikar, Kantor Berita Antara mewartakan. Sampai jumpa.